Oke, jumpa lagi dengan saya Nardo dalam tutorial mengenai Dynamic Paint Dalam Blender versi 2.62 Ya, kita mulai saja Kita delete objek yang ada di sini Dengan menekan tombol X, delete Kita new objeknya, plane Seperti ini Kita skill Oke, seperti itu Nah, disini kita Masuk ke Fisik Kita klik Dynamic Paint Untuk Canvas, kita add Canvas Disini Ada Dynamic Paint Output Disini Kita add paint matte, delete Seperti ini Oke, kita masuk ke material Kita new Seperti ini Disini kita bisa atur warnanya Sesuka hati kita Tunggu warnanya Seperti itu Dan disini Di tombol option Kita centang Vertex color paint Karena kita disini sudah Main paint map Jadi, kita centang disini Vertex color paint Oke, seperti itu Seperti itu Nah, itu Kita masuk dalam Object Edit Mode Dan menekan tab Kita tambahkan Atau klik Atau tekan W Subrify Disini kita tambahkan Subrify nya Jadi 10 Atau Kalau kurang Kita tekan lagi W W Subrify Ya, seperti ini Oke Oke Seperti itu Lalu kita Add new UV Spare Seperti ini Nah, lalu kita masuk ke dalam Physic Oke Disini kita add Dynamic paint Lalu kita pilih Brush Add brush Seperti itu Oke Itu itu Disini kita centang Use object material Seperti itu Lalu kita klik disini Kita pilih Oke Sebentar Kita Warnanya dulu Oke Disini kita Tekan new Klik new Oke Kita pilih warnanya Seperti ini Saya Beri warna disini Merah Oke Seperti itu Untuk Physic nya Kita klik Ini Kita Pilih material 2 Karena kita Tadi Add material 2 Disini Oke Nah Itu Kita akan coba Itu Sebelumnya Sebelumnya Saya Disini Saya Add dulu Saya buat disini Itu Dynamic paint FNC nya Saya buat Webs Oke Seperti itu Saya coba Saya coba Tunggu sebentar Saya angkat dulu Ininya Agar tidak Terlalu Apa Banyak Garis-garisnya Oke Langsung Kita coba Harakan Frame nya Lang ke 0 Kita Klik Atau tekan I Pada keyboard Pilih location Kita pindahkan Disini Ke 40 Frame nya Saya pindahkan Object nya Lagi Saya Tekan I Location Oke Seperti itu Saya akan coba Play Seperti ini Nah Maka Hasilnya Seperti itu Jadi Saya Sepertinya Agak buruk Jadi Saya akan Memperhalus Untuk Objek Plain nya Saya Pilih Smooth Disini Dan Untuk Mulanya Saya pilih Juga Smooth Oke Agar kelihatan Halus Seperti itu Saya Coba Pilih Oke Sudah Lumayan Hasilnya Seperti itu Nah Itu Saya coba Membuat Berbagai Gerakan Disini Saya Buat Tekan I Oke Saya pindahkan Lagi Frame nya Saya pindahkan Object nya Tekan I Saya pindahkan Lagi Frame nya Saya pindahkan Object nya Saya tekan I Saya pindahkan Frame nya Saya pindahkan Object nya Tekan I Lalu Ya Begitu Tekan I Coba Saya Play Kan Play Ya Makasih Seperti ini Ya Demikian Tutorial Untuk Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Oke Terima kasih